Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pati menggelar acara diseminasi moderasi beragama yang bertempat di Ruang Penjawi Sida Pati Rabu Pagi. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pati Saiful Arifin, Forkopimda, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Pati, dan para stakeholder terkait. Bupati Pati Haryanto yang diwakili Wakil Bupati Pati Saiful Arifin menyampaikan apresiasi atas terselenggarannya diseminasi moderasi beragama yang diikuti oleh seluruh pengurus MUI tingkat kabupaten, kejamatan, maupun stakeholder terkait. Perlu disampaikan kepada umat bahwa dalam hal ajaran agama yang dianut, umat Islam dituntut menjalankan syahiat seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad S.A.W. Sementara kepada umat yang berbeda agama, umat Islam harus mampu menghargai, bersikap adil, menghindari kekerasan, dan sikap ekstrim yang membojokkan penganut agama lain. Pihaknya menyebut, gesekan sosial yang dimaksud utamanya terkait perbedaan, cara pandang, dan juga sikap dalam beragama yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Serta ditambah adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang berusaha mengganti falsafah ideologi bangsa melalui seruan jihad yang mengatasnamakan agama. Wapuk menilai, hal tersebut tentunya salah kaprah karena sehingga berbagai penyimpangan yang ada tersebut harus diluruskan bersama-sama. Meskipun memang patut kita syukuri bersama, selama ini wilayah Kabupaten Pati relatif aman dan kolusif, namun mesti demikian kita tidak boleh lengah untuk meremehkannya. Oleh karena itu, melalui acara semacam ini, pihaknya berharap peran serta para ulama dan cindekia muslim untuk bersama-sama mengajak umat muslim di Kabupaten Pati agar bersikap proporsional dan toleran di tengah masyarakat sehingga mampu mereduksi potensi keekstriman yang dapat meresahkan masyarakat. Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Pati, Kiai Haji Abdul Mujib Soleh menyampaikan terima kasihnya atas peran serta pemerintah Kabupaten Pati yang dari awal selalu mendukung kegiatan MUI, khususnya dukungan dalam hal anggaran. Ada pun bantuan anggaran dari ABBD Pati untuk MUI Pati sebesar 50 juta rupiah. Tak hanya itu, Ketua MUI Pati lima periode tersebut juga memberikan penghargaan kepada Bupati Pati yang diwakili Wakil Bupati Pati Saiful Arifin dalam rangka telah berhasil menutup dan membongkar tempat prostitusi lorok indah di Margorejo.